Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiaya wal mursalin Sayyidina wa nulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarudda dari PAI 2018 Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum rekrutmen wanita menjadi militer Jawabannya adalah tidak boleh Karena wanita tidak boleh direkrut menjadi seorang militer Karena wanita bukanlah seorang yang ahlu jihad Yang mana diterangkan di dalam hadis nabi sallallahu alaihi wassalam Dari umul mu'minin Aisyah radiyallahu an Bahasanya artinya, yang artinya Aku meminta izin kepada nabi sallallahu alaihi wassalam Untuk pergi berjihad Lalu beliau nabi sallallahu alaihi wassalam bersabda Jihad kalian adalah haji Hadis riwayat Bukhari Maka menurut merekrut wanita Mereka menjadi seorang militer Adalah tidak boleh Karena mereka tidak mampu secara fitrah Secara fitrah dan juga menyebutkan mereka Kepada fitnah serta keburukan Dan juga mengeluarkan mereka dari tabiat seorang wanita Tidak boleh memperlakukan mereka Serta mempersamakan mereka dengan kaum laki-laki Dari sisi taklif atau hukum Ini merupakan perbuatan orang kafir Dan bukan perbuatan seorang kaum muslimin Para islam tidak boleh menjadikan wanita Sebagai anggota militer Karena wanita adalah Sebaik-baik wanita adalah Di dalam rumah yang Menjadi ibu rumah tangga yang baik Untuk anak-anaknya Sekian dari saya kurang lebihnya Saya mohon maaf apabila ada salah kata Maupun ucapan Itu kekurangan pribadi dari saya Dan kelebihan hanya mili Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton